Gue bakalan bikin martabak super besar, yaitu 2 meter. Langsung saja kita buat martabaknya. Wuuuuh, nggak mudah bikin martabak yang besar ya. Mudah-mudahan matang dengan tempurna. Alhamdulillah, bulan Ramadan sudah mau dekat. Gue tentunya siap untuk bagi-bagi. Dan tentunya kita bakalan masak super besar buat masyarakat semua. Di momentum kali ini, gue bakalan bikin martabak super besar, yaitu 2 meter. Dan tentunya kita akan nikmatin hasilnya bersama. Menu ini bisa jadi referensi buat kalian, spesial takjil. Langsung saja kita buat martabak 2 meter. Kita kasih tahu bahan-bahannya buat kalian semua, supaya kalian bisa re-cook di rumah. Kita menggunakan bahan-bahan premium, Nutella 30 kilo di sini. Ada ratusan telur, ada pisang, tepung terigu ratusan. Dan langsung saja kita buat martabaknya. Tepung terigu yang kita masukin ke dalam sini, karena bikinnya 2 meter, kita perlu sekitar 50 kilo tepung terigu. Ini kita masukin liquid vanili, supaya harum tentunya. Di sini kita ada 2 adonan. Sekarang kita campur air, di mana tepung ini tadi sudah kita tuang dengan liquid vanili. Oke, sekarang kita aduk-aduk. Kita mixer, guys. Karena ini buat masyarakat, kita akan bagi-bagiin. Dan tentunya ini premium, kita harus menjaga kehigienisan kita, guys. Sebelumnya kita pernah bikin pai susu 2 meter, kali ini kita bakalan bikin martabak, ya. Tentunya ini martabak manis, dengan coklat Nutella, dan ada pisang, nanti kita akan taburin pisang juga, guys. Sekarang saatnya kita akan masukin telur, ya. Masing-masing 2 krat ke dalam sini. Kurang lebih berarti sekitar 120 butir. Di setiap adonan kita ini. Alhamdulillah, guys, ya. Gue selalu excited kalau udah menjelang bulan Ramadan, ya. Kita udah sering banget bikin apapun di takjil, ya. Mulai dari kue-kuen, masakan besar, minuman, semuanya kita buat, guys. Nah, kali ini menjelang bulan Ramadan. Yang bulan penuh berkah, bulan suci, kita buatin resep buat kalian semua tiru di rumah. Nah, komposisinya karena ini 2 meter. Kalau bisa kalian pakai bikin 20 cm, ya kalian hitung sendiri, ya. Atau kalian cari di Google, ya. Yang penting pakai coklat Nutella. Kita tuangin mentega ke dalam sini, mentega cair. Ini juga mentega cair. Kita tuangin. Silahkan di mix-mix lagi. Kita tuangin gula, 1 kilo. Yang di sini juga 1 kilo. Takjil super, hanya buatan safe bobon. Soda kue. Sekarang saatnya kita akan olesin margarin ke wajan raksasa kita yang diameternya 2 meter ini. Kita akan ratakan. Saatnya kita tuangin adonan martabak kita ke kuali raksasa kita. Pelan-pelan. Kita tuangin, guys, ya. Pelan-pelan ini, ya. Pindah tempat. Kita tambahin lagi. Let's go. Ini karena diameternya sangat besar, ya. Kita juga kekurangan alat. Kita menggunakan alat seadanya. Yang penting berhasil. Gak mudah bikin martabak yang besar, ya. Sebenarnya dengan martabak 2 meter ini, kita ada mencayang rekor muri. Martabak terbesar di Indonesia itu cuma 1 meteran. Tapi ini 2 meter. Dan kenapa gak tercatat di rekor muri? Karena kita tidak mendaftarkan. Sebenarnya kalau kita daftarkan, ini sudah dapat kita. Cara tabur, kalau misalnya sebesar itu, ya memang harus begini, guys. Karena di tengah-tengah sini panas, jadi tidak memungkinkan untuk kita terjun bebas ke sana. Ini sudah hampir 1 jam. Kita biarin dan tentunya kita selalu cek. Sekarang sate kita intip. Mudah-mudahan matang dengan sempurna. Oke, let's go. Let's go. Ada api. Bisa tuh? Bisa. Oke. Oke, oke, oke. Nanti, lepas dulu. Gila, gak bisa lepas dia. Lepas lo penjajah. Wuuuuh. Bismillah. Bismillah. Hmm, tapi matang. Enggak, gak gosong. Perfect. Alhamdulillah, ini matang dengan baik. Tapi masih ada satu sisi, yaitu di tengah sini. Di tengah sini yang lebih tebal, belum matang. Tapi ini sudah mendekati lah ya, medium rare gitu ya. Sekarang kita akan panasin lagi. Kita taruh apinya di bagian tengah ini. Silahkan, guys. Hati-hati, guys. Hati-hati. Alhamdulillah, guys. Martabak coklat kita yang super besar ini jadi. Kalian bisa lihat betapa indahnya martabak kita. Dia meter, dua meter. Beginilah kalau misalnya kita menggunakan bakar kayu. Ini bukan kosong. Tapi ini lebih sedikit crunchy-crunchy. Nih, kasih lihat, boy. Nih, kita udah cek juga dalam ketingkatan matangnya juga. Luar biasa tuh. Enggak gosong kan? Oke, kita sekarang olesin dengan mentega. Sebelum kita ke coklat nutellanya. Di sini sudah ada nutella kita 30 kilo, guys, ya. Nih, kita ambil. Ini yang ukuran 1 kilo. Sedangkan ini yang edisi Ramadan. Nih. Ini limited edition. Jangan sampai kalian nggak dapet buruan. Cari nutella di minimarket, supermarket. Siapa yang nggak suka nutella nih? Kita tuangin ke dalam sini. Kalau martabak nutella itu tuh ya. Udah premium banget. Itu udah martabak naik kelas itu. Jadi bukan martabak sembarangan. Ini kita ratain, guys. Mantep. Jadi bagi kalian nanti di bulan Ramadan, nutella ini bisa jadi kreasi makanan buat kalian semua. Mau jadi sakjil, mau jadi bikin kue, mau bikin apapun, karena nutella ini serba guna. Untuk takaran selai di martabak buatan gue ini, gue pakai sekitar 15 gram persajiannya. Sudah martabak kita. Sekarang akan kita taburin dengan pisang. Jadi ini bakalan lebih legit lagi ya. Sebenarnya kalau dengan coklat nutella aja udah pasti legit. Udah pasti enak. Cuma supaya lebih ada variasi-variasinya ya. Nah, seperti ini guys. Kita ratakan. Ini by the way, kita salah pisang ini ya. Harusnya pisangnya lebih gede. Tapi ini pisang bayi ya. Baby, baby ya. Tapi nggak apa-apa. Kita ke bagian potong-memotong. Ini bagian paling seru biasanya. Harusnya sih satisfying ya. Ini by the way, karena besar ya. Pasti dari kalian tuh pengennya kita langsung lipat gini. Tidak bisa guys. Kita sudah sering masak seperti ini. Tidak bisa langsung dilipat. Pasti hancur, pasti patah. Jadi mau nggak mau memang harus dipotong kecil-kecil. Baru kita lipat. Jadi tidak bisa langsung besar ini. Langsung dilipat begini ya. Look at that. This is martabak delicious. Mantep nih guys. Kasih lihat, kasih lihat. Buh, duh. Sempurna. Bawahnya juga nggak kosong ya. Tuh, kasih lihat. Kasih lihat nih. Kelihatan nggak, kelihatan nggak? Nanti kita lipat aja ya. Potongan pertama, kita coba dulu. Mantep. Luar biasa. Kita bungkus lagi. Untuk dibagi-bagikan, sudah kita QC. Dan rasanya juga enak. Tuh. Cuma memang tampilan potongannya nggak mirip martabak ya. Saatnya kita bagiin. Menyebarkan momen kebahagiaan dan kebersamaan. Nih, enak guys. Tentunya dari resep yang udah gue buat. Dari hati bersama Nutella. Mari kita bagi-bagiin. Ibu, silahkan. Sebelum kita bagi-bagiin di jalan martabaknya. Iya. Alhamdulillah sekarang saatnya kita akan bagiin martabak Nutella kita untuk masyarakat. Ini udah pasti enak karena kita pake Nutella. Alhamdulillah sudah habis. Luar biasa. Gue mau kasih tau ke teman-teman. Nutella tersedia dengan kemasan 200 gram, 350 gram, dan 680 gram. Sudah tersedia juga di minimarket, supermarket, hypermarket terdekat di rumah kalian. Kalau misalnya kalian mager, kalian bisa beli online. Linknya gue taruh di deskripsi ini. Nutella, the best. Selamat menuraikan ibadah puasa. Alhamdulillah.